Kita berjumpa kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kami berdoa supaya teman-teman ada di dalam kebaikan Tuhan. Karena yang paling penting di dalam hidup ini bukannya dompet tebal, tetapi kita menerima kebaikan Tuhan. Karena uang sifatnya terbatas. Kalau manusia kena penyakit, uang tidak bisa menolong. Tapi kebaikan Tuhanlah yang menolong. Kalau manusia mengalami masalah di dalam hidup ini, hatinya gelisah, uang tidak bisa menolong. Tapi kebaikan Tuhanlah yang bisa menolong. Makanya banyak orang yang sekalipun dia orang kaya, dia punya mobil mewah, dia punya rumah mewah, tapi malam seringkali dia tidak bisa tidur. Tidur harus minum obat tidur, tidur harus dibantu dengan banyak hal. Karena apa? Karena manusia sebetulnya butuh kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu tersedia buat kita semua. Yang penting kita rendah hati dan mau mengakui bahwa kita tidak berdaya. Kita tidak mampu, kita terbatas, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh keselamatan, kita butuh juruselamat. Yang bisa menyelamatkan hidup kita itu hanya Tuhan. Tuhan Yesus. Yang bisa menyelamatkan rumah tangga kita, yang bisa menyelamatkan pasangan kita. Karena pasangan kita tidak selamanya stabil. Bisa dia bulan lalu dia baik, dia sayang sama kita. Bisa juga bulan ini dia seperti kaya orang yang tidak diharapkan. Karena apa? Karena manusia tidak stabil. Kebaikan Tuhan lah yang kita butuhkan. Kalau Tuhan tidak pernah berubah. Nah, oleh sebab itu saya sebagai hamba Tuhan terus menghadirkan konten-konten yang saya berharap bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa menguatkan teman-teman. Karena bagaimana menceritakan perjumpaan seseorang dengan Tuhan. Nah tentunya kalau manusia berjumpa dengan Tuhan, maka kebaikanlah yang dia temukan. Dan kebaikanlah yang dia alami. Karena tidak ada orang yang berjumpa dengan Tuhan, kemudian hidupnya hancur. Ya, karena Tuhan maha kuasa. Dia di atas segala-galanya. Dan itulah sebabnya mendorong kami terus untuk bisa berbagi lewat tayangan-tayangan kesaksian. Dan pada malam hari ini, kita kembali akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seorang yang tidak mengenal Tuhan, dari seorang yang anti-Kris. Artinya imannya berbeda, bertentangan dengan orang yang percaya kepada Kristus. Ya, inilah yang akan diceritakan. Karena narasumber sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memilih-milih manusia. Tuhan sayang kepada semua manusia. Waktu Tuhan datang kepada seseorang, Tuhan datang kepada narasumber, Tuhan tidak lihat. Apa kepercayaanmu? Kau percaya sama aku? Tidak. Oh, kau ini kan tidak percaya sama aku. Saya tidak mau tolong. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Karena dia adalah Tuhan yang baik. Jadi apapun latar belakang kita, semua kita dikasih Tuhan. Karena pencipta kita satu. Itulah Tuhan Yesus. Pencipta kita sama. Jadi dia mengasihi kita semua. Beda dengan iblis. Kalau iblis itu jahat sekali. Dia merancang kejahatan. Dia menghadirkan penyesatan. Dia membawa berita hoaks, berita bohong. Dengan membisikkan ke dalam pikiran manusia. Masa Tuhan berkolor. Masa Tuhan mati di salib. Masa Tuhan lahir dari rahim wanita. Nah, inilah pikiran-pikiran setan yang dimasukkan di dalam pikiran manusia. Sehingga manusia terjebak di dalam kesesatan. Nah, oleh sebab itu teman-teman kita perlu sungguh-sungguh meneliti iman kita. Agar jangan sampai kita tersesat. Oke, teman-teman saya tidak berpanjang kata lagi. Karena darah sumber sudah ada di tengah-tengah kita. Kita akan dengarkan langsung dari Mbak Ana. Bagaimana perjalanan imannya. Ya, kita sambut Mbak Ana. Shalom Mbak Ana. Shalom Pak. Ya, apa kabar Mbak Ana? Baik, baik. Malam. Suara terjelas ya? Suara terjelas ya? Suara terjelas? Suara terjelas, Pak. Terima kasih ya Mbak Ana ya. Sudah mau hadir. Ya, Pak. Dan mau berbagi. Sama-sama Pak. Pak Tuhan kerjakan di dalam hidup Mbak Ana. Mbak Ana bisa ceritakan secara lengkap kepada kami. Oh ya. Supaya itu bisa menjadi berkat. Tentunya dimulai dari latar belakang dulu ya. Silakan Mbak Ana. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Ya. Salam semuanya. Selamat malam. Saya Fitri Ana. Dipanggilnya Ana. Saya dari kecil sudah dididik Islam sama orang tua saya. Dan lantar belakang keluarga saya juga Islam. Dari nenek sampai kakek sampai keluarga orang tua juga. Semuanya Islam. Terus. Apa sih namanya? Ya apa ya? Panatik lah gitu. Dengan agama Kristen gitu. Orang tua saya juga panatik gitu. Kan keluarga saya kental banget dengan agama itu kental gitu. Maksudnya kalau tentang Kristen tuh dia panatik. Terus aku juga. Aku juga gak nyangka juga gitu kan. Kalau aku bakalan mengenal Tuhan Yesus gitu. Walaupun aku mengenal Tuhan Yesus. Seperti saat ini gitu. Walaupun aku dilahirkan dari orangtuaku Islam. Tapi aku gimana ya? Gak ngerti gitu. Gak ngerti tentang apa artinya hidup gitu loh. Apa kita hidup di dunia ini apa gitu. Cuma yang saya pikirkan kesenangan gitu kan. Yang gak ada kata takut akan Tuhan gitu. Apa aja jadi dikerjakan sama saya. Terus suatu hari saya lantar belakang saya mengenal Tuhan Yesus ini. Saya wanita yang gak baik-baik. Lantar belakangnya saya wanita malam lah. Bisa disebut penghibur malam gitu di KPKP. Suatu hari saya bertemu dengan Kak Santo. Pendeta Santo sama Kak Merju ya. Itu dia mencari sahabat saya suatu hari itu. Mencari sahabat saya yang bernama Yuni. Sedangkan sahabat saya itu udah gak ada di situ. Di tempat kerjaan saya. Terus ternyata Kak Santo itu tujuannya menyebarkan agama Kristen gitu kan. Agama Kristen. Terus suatu hari sebelum saya ketemu mereka. Dulu-dulunya memang saya pernah mendengar tentang Kristen gitu lah. Agama Kristen. Tapi saya belum percaya gitu kan. Belum apa sih gitu lah. Dimurtad gini-gini gitu kan. Tapi suatu hari saya ketemu mereka. Saya memang sakit lagi. Posisi sakit lah gitu. Yang kayak saya gak baik. Hubungan saya sama orang tua saya. Saya selalu bantah orang tua saya. Saya selalu gak punya kasih sayang buat orang tua saya. Sama orang juga saya selalu emosi. Selalu merendahkan. Selalu sombong gitu lah. Dikit-dikit orang ngomong gini emosi. Dikit-dikit emosi gitu lah. Tapi semenjak itu mengenal Tuhan. Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu mengenal Tuhan Yesus. Ada. Udah percaya sih separuh gitu kan. Ini apa sahabat saya itu. Teman saya juga. Kak Santo itu. Menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi saya udah sedikit apa ya. Sedikit percaya gitu. Belum 100 persen. Karena saya cerita sama orang tua saya. Itu murtad gitu kan. Kalau kamu sampai milih agama itu. Kamu nanti bakal matinya begini-begini. Kamu ya apa ya. Kalau orang tua aku meninggal gak bakalan sampai gitu. Terus orang itu mikir matinya juga kayak mana gitu kan. Orang tua aku bilang begitu. Terus aku agak ngedon juga. Nah. Tapi hati ini kayak. Udahlah gitu. Kalau didoakan Kak Santo. Didoakan dengar. Dengar apa sih. Pirman-pirman Tuhan gitu. Kayaknya hati ini tenang gitu. Kayak hati ini. Kayak gak ada beban gitu. Terus suatu hari. Saya mau dibaktis kan. Mau dibaktis. Saya cerita dulu sama orang tua saya kan. Orang tua saya juga bangkang. Marah. Emosi. Bilang. Cuman agama Islam yang baik gitu. Cuman agama Islam yang baik. Gak ada agama yang lain katanya. Terus. Orang tua saya juga bilang. Nanti kamu mati gimana gitu. Terus kayak mana. Harus gini. Harus itu. Orang Kristen mah katanya. Tapi. Hati ini. Tetap kekeh gitu. Kekeh kayak. Kayak ada yang bisikin. Udah gitu. Kamu jangan takut. Kayak ada bisikan gitu. Terus jangan takut. Apa sih namanya. Jangan takut. Saya ini jurus selamat. Ada bisikan gitu. Terus. Suatu hari. Saya kan. Belum percaya. Orang tua saya juga. Bangkang. Saya kena musibah lah. Mau menerima Tuhan Yesus itu. Gak mudah. Saya biar meyakinkan. Tapi Tuhan itu. Luar biasa. Untuk meyakinkan. Seseorang. Ngetuk pintu hati. Manusia itu. Dia dengan cara yang. Luar biasa lah. Pokoknya. Seperti. Saya suatu hari. Saya mau. Menerima. Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh. Tuhan ngasih. Cobaan. Maksudnya. Tuhan gak pernah nyoba. Tapi Tuhan ngasih jalan. Saya kehilangan motor. Gitu kan. Kehilangan motor. Saya pinjam motor orang. Gitu. Harus ganti. Pokoknya harus ganti. Motor itu. Gitu kan. Uang sekian. Terus. Sedangkan saya. Ini orang gak punya. Gitu. Terus. Saya cerita sama orang tua saya. Itu orang tua saya marah. Orang tua saya. Duit dari mana. Gitu. Untuk bayar ini. Untuk ini. Sedangkan makan aja dari kamu. Semua itu dari kamu. Terus orang tua saya marah. Terus. Saya bilang. Sudah jangan sedih. Saya bilang. Suatu hari. Sahabat saya ini. Dan pendeta saya. Minta mau ke rumah. Mau ke rumah. Mau ketemu orang tua saya. Yang gak percaya dengan Tuhan Yesus. Gitu loh. Terus. Sahabat saya. Sama pendeta saya. Langsung. Jalan ke sana. Tapi saya. Hati saya langsung. Aduh. Gimana nih. Nanti orang tua saya marah. Gitu kan. Ini sedangkan agama Kristen. Gitu. Nanti pasti orang tua saya marah. Gini. 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 Terus sebelum berangkat itu. Kami berdoa. Aku juga berdoa. Dalam hati. Ya. Minta dilancarin. Gitu. Sama Tuhan. Tuhan. Kalau emang ini jalan engkau. Engkau. Untuk meyakinkan. Tolong Tuhan. Berkerjalah. Di dalam hidup aku. Dan di dalam keluarga aku. Gitu. Biar orang tua aku percaya. Barang sampai sana. Puji Tuhannya. Orang tua aku. Nyambut. Gitu. Nyambut. Sungguh-sungguh. Menyambut. Yang pikiran aku tadinya. Enggak. Enggak. Enggak mungkin nih. Gitu. Enggak mungkin nih. Pasti orang tua aku marah. Gitu kan. Pasti orang tua aku kayak mana. Puji Tuhan. Sampai sana. Orang tua aku gak ada kata benci. Orang tua aku gak ada kata. Emosi. Gitu. Yang gak. Apa. Gak sesuai dengan pikiran aku. Gitu loh. Tuhan memang luar biasa. Terus sampai sana. Orang tua aku. Jamu mereka. Gitu. Terus. Tadinya. Mamaku. Emosi. Mamaku yang panatik. Yang mamaku bilang. Kapir. Yang bilang gini. Bapak mamaku bilang itu kapir. Katanya. Kamu nanti murtad. Kamu gini. Gini. Gitu kan. Terus. Puji Tuhannya. Mamaku. Sampai nangis. Gitu. Mamaku menangis. Bahwa Tuhan itu ada gitu. Bahwa Tuhan. Yesus itu ada. Mujizat-mujizatnya. Dan dari situ mamaku. Ngijinin aku. Mengizinkan aku. Maksudnya ya. Masuk Kristen. Karena dia percaya. Apa. Berkat pertolongan-pertolongan. Yang gak mungkin gitu. Jadi mungkin. Gitu kan. Nah dari situ. Aku ngeliat orangtuaku. Menangis. Bahwa. Bahwa benar-benar gitu. Bahwa. Dia percaya gitu. Sama Tuhan. Bahwa. Anaknya ditolong nih. Gitu kan. Untuk masalah yang besar ini. Sama Tuhan Yesus. Gitu. Jadi orangtuaku. Ngijinin. Terus gak lama. Aku pulang. Besok harinya. Masalah aku. Selesai. Yang tadinya. Aku. Kayak mana nih. Mau bayar gitu. Kayak mana nih. Gitu. Tapi aku berdoa. Memang Tuhan itu. Menolong aku. Gitu loh. Tuhan tuh. Nolong aku. Terus. Gak lama. Aku dibaktis. Dibaktis. Menerima Tuhan Yesus. Benar-benar. Menerima Tuhan Yesus. Nah. Tapi menerima Tuhan Yesus itu. Gak sesuai dengan kita bayangin ya. Menerima Tuhan Yesus itu gak. Yang gak sesuai dengan kita bayangin kayak. Oh nerima Tuhan udah gitu. Enggak. Coba-cobaannya. Cobaannya itu banyak banget. Kayak. Dikucilin teman. Gitu. Kayak. Kalau keluarga enggak. Tapi teman. Sahabat ninggalin saya. Bilang kapir. Bilang gimana. Gitu kan. Dan sampai. Ada suatu hari. Teman saya bilang. Eh murtad gitu. Pikiran mereka. Saya itu dibayar. Masuk Kristen. Masuk Kristen tuh. Saya dibayar gitu. Ternyata. Sebenarnya. Saya gak dibayar sama sekali. Emang dari hati tulus. Saya menerima Tuhan Yesus. Gitu. Terus saya. Menerima Tuhan Yesus tuh. Saya ditinggal sahabat saya. Dikatain kapir. Murtad. Gitu-gitulah. Sama teman-teman saya. Tapi. Saya gak peduli gitu. Kayaknya saya. Ya udahlah gitu. Saya gak peduli. Yang penting Tuhan sama saya. Gitu kan. Terus. Yang penting Tuhan itu sama saya. Kayak. Ada kata-kata roh-roh. Roh kudus itu bilang. Kamu jangan takut. Gitu. Aku ada di belakang kamu. Gitu. Jadi. Saya semakin kuat. Gitu. Saya ngikutin kata-kata itu aja. Kata-kata roh kudus itu lah. Saya bilang. Kamu jangan takut. Saya jurus selamat. Gitu. Jadi. Saya semakin. Teman saya menjauhin saya. Teman saya. Apa. Teman-teman saya. Ngatain saya. Kapir. Ngatain murtad. Saya gak ada masalah. Nah. Sampai saat ini juga. Malah. Malah. Sekarang. Saya benar-benar. Udah. Fokus dengan Tuhan. Dengan. Apa. Agama Kristen. Malah. Tuhan. Malah. Saya bilang begini. Tuhan. Gitu. Aku gak apa-apa. Ditinggalin sahabat aku. Gitu. Yang penting. Engkau gak ninggalin aku. Tuhan. Nah. Suatu hari. Orang-orang yang ngatain aku. Yang ngatain murtad. Balik lagi ke aku. Gitu. Apa. Pertemanan kami. Baik-baik lagi. Dan orang yang tadinya ngatain kafir. Enggak. Gitu. Sekarang biasa aja. Gitu. Malah dia orang kayak mendukung aku. Gitu. Kuasanya Tuhan tuh luar biasa. Yang tadinya sahabat aku ngatain aku. Jadi. Enggak. Gitu. Jadi. Jadi baik lagi. Sekarang. Gitu. Terus. Aku menerima mujijat-mujijat Tuhan itu banyak. Gitu loh. Jadi. Aku ini mau kesaksian tuh. Mau kesaksian tuh bingung. Gitu loh. Dari mana. Gitu. Soalnya aku ini seorang. Ibaratnya tuh. Dunia malam. Gitu. Wanita malam. Wanita penghibur. Gitu. Yang gak punya ahlak. Yang gak punya. Apa. Yang gak takut. Yang gak punya. Takut akan Tuhan. Gitu. Yang gak. Yang gak takut segala-galanya. Apapun jadi halal. Gitu. Haram pun jadi halal. Tapi. Semenjak mengenal Tuhan Yesus. Pak Yesus tuh. Ngubahin saya. Ngubahin secara. Secara pelan-pelan gitu. Walaupun Tuhan itu enggak. Walaupun Tuhan itu enggak. Apa sih. Enggak langsung jebret kamu berubah itu enggak gitu. Tuhan itu secara pelan-pelan. Kayak seperti saya tadinya. Minum. Peminum. Sekarang aku tuh takut gitu. Minum. Terus Tuhan itu mujijat-mujijat Tuhan yang saya terima. Tadinya saya gak punya kasih sayang buat orang tua saya. Sekarang saya punya kasih sayang. Punya kangen. Punya rindu sama kedua orang tua saya. Terus sama keluarga saya. Sama adik-adik saya. Saya punya kasih sayang gitu sama mereka. Terus tadinya. Saya orangnya emosian. Pendendam. Semenjak saya menerima Tuhan Yesus. Saya tuh gak pernah pendendam. Orang mau ngatain saya apapun. Gimanapun. Saya paling berdoa pengampunan aja gitu. Kayak. Bener-bener berubah lah gitu. Yang dulunya pendendam. Terus emosi. Segala-galanya. Itu udah hilang gitu. Tuhan ngobatin hati aku gitu. Kayak mujijat. Mujijatnya banyak banget lah. Aku yang aku terima gitu. Tadinya hidup ini. Tahun 2020 kebelakang. Hidup aku tuh gak berarti. Aku tersadar hidup aku tuh gak berarti. Aku cuma ngabisin waktu yang sia-sia gitu. Yang berbuat dosa. Buat berjina. Buat yang segala-galanya. Ternyata gitu. Tapi 2021 mengenal Tuhan Yesus. Sampai 2022 ini. Hidup ini berarti gitu. Ternyata hidup ini nih. Ada. Ada. Takut akan Tuhan gitu. Semuanya harus patuhin. Aturan Tuhan gitu kan. Aku sekarang. Mujijatnya ya. Aku berubah lah gitu. Berubah menjadi yang lebih baik. Dan keluarga ku sekarang juga damai. Semuanya damai. Semuanya damai. Walaupun dulu aku bergantungan dengan manusia gitu. Sebelum mengenal Tuhan saya bergantung dengan manusia. Tapi sekarang. Tapi sekarang aku gak bergantungan dengan manusia. Aku sekarang bergantung dengan Tuhan. Aku gak pernah kecewa. Sehidup aku sekarang. Aku serahkan sama Tuhan. Tuhan Yesus itu. Aku gak merasakan sakit hati. Gak merasakan kecewa. Gak merasakan sendiri. Gak merasakan. Aku itu kayak dikucilin. Itu gak. Aku banyak. Mengalami mujijat-mujijat itu gitu loh. Seperti ya semuanya lah gitu. Yang tadinya aku berpikir. Aku ini orang gak punya gitu kan. Pasti aku bakalan dikucilin. Aku bergantung dengan manusia. Selalu sakit. Tapi aku serahkan semuanya sama Tuhan. Bergantung dengan Tuhan. Apapun. Ternyata gak pernah sakit. Tuhan itu luar biasa bagi aku gitu. Sampai saat ini. Sampai saat ini sih gitu. Ya. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Amin. Ya. Mbak Ana terus. Bagaimana dengan keluarga setelah Mbak Ana percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah mereka marah atau bagaimana dengan keadaan saat ini? Enggak. Keluarga saya pertama-pertamanya aja. Belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi ketika sahabat saya dan pendeta saya ke rumah melihat mujijat yang anaknya punya masalah besar gitu. Kayak mana nih gitu. Sedangkan makan aja di mereka minta kekurangan gitu. Harus ganti sekian. Ya. Didoakan terus mama saya percaya sampai sekarang puji Tuhannya mama saya masih gak marah mengizinkan saya gitu kan. Ya. Terus tadinya orang tua saya tuh adik-beradik selalu berantem. Selalu emosi gitu kan. Enggak ada akurnya. Semenjak saya mengenal Tuhan Yesus. Bukan saya aja yang diubah. Bukan saya aja yang diubah. Dari tipat saya. Dari tingkah laku saya. Bukan saya aja yang diubah. Tapi di keluarga saya juga. Kayak dari bapak saya ke adik saya gitu. Rangkulah saling menolong gitu. Punya kasih sayang yang dulu gak pernah ngerasain apa itu kakak beradik gitu. Sekarang ternyata itu persaudaraan itu lebih penting. Sekarang ya damai sejak teram. Semenjak saya mengenal Tuhan Yesus. Bukan saya aja yang diubahin. Tapi di keluarga saya juga diubahin dengan semuanya. Haleluya. Mbak Ana apakah maksudnya bahwa saudara-saudara juga terima Tuhan Yesus saat ini? Apa sih namanya? Ibu saya sih tahu gitu tentang Tuhan Yesus. Tapi ibu saya sama orang tua saya gak mungkin katanya gitu. Dia masih Islam. Tapi percaya. Percayanya mujizat-mujizat yang dia ngeliat gitu. Ngeliat sifat berubah dari anaknya sendiri gitu. Anaknya kok lebih baik gitu. Dulu gak punya kasih sayang. Gak punya apa sih sopan santun sama orang tua. Selalu marah-marah. Selalu emosi. Selalu ini kok sekarang ngeliat perubahan dari anaknya. Terus anaknya ini sama adiknya sayang. Gitu lah pokoknya. Ibu saya melihatnya dari situ. Tapi kalau untuk ibu saya ikut benar-benar menerima Tuhan Yesus di baktis itu belum. Karena mereka kan dari itu dari kecil sampai sekarang gitu kan. Ya luar biasa. Ini teman-teman bagaimana kisah daripada Mbak Ana ini adalah sebuah kisah nyata. Bahwa Tuhan yang disembah, yang dipercayai adalah Tuhan yang hidup. Atau Tuhan yang benar. Karena apa? Karena dialami. Jadi firman Tuhan yang ditulis di dalam sini itu terbukti. Ya kalau ini hanya ditulis huruf-huruf dan tidak terbukti di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa percaya ini firman Tuhan. Tapi karena dia terbukti maka ini tidak bisa dibantah kalau ini adalah firman Tuhan. Karena kita yang mengalami. Memang masih banyak orang yang tidak percaya ini firman Tuhan. Bahkan banyak orang yang mengatakan ini firman sudah dipalsukan. Ini adalah orang-orang yang dipodohi setan. Karena mereka tidak mengerti sejarah. Kapan dipalsukan, yang mananya dipalsukan, siapa yang palsukan. Nah bagaimana orang bisa mengatakan ini palsu? Mana yang aslinya? Kalau orang bilang ini palsu, orang harus bisa menunjukkan yang aslinya. Tapi kalau orang hanya mengatakan firman Tuhan ini sudah palsu, maka saya ingin mengatakan bahwa itulah orang-orang yang disesatkan setan. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki dalil yang cukup. Mereka hanya termakan kebodohan yang dihadirkan setan. Dia mengatakan, oh ini firman sudah dipalsukan. Sementara penjelasannya kan, itu mutlak, sempurna. Kalau kita misalnya mengatakan bahwa apa ini palsu. Nah kita harus punya pembanding. Yang asli itu yang bagaimana? Kalau kita bilang ini palsu, sementara kita tidak punya pembanding, kita tidak bisa menunjukkan yang asli itu mana? Itu berarti kita yang bodoh, kita yang sesat. Karena kita cuma membawa berita hoax. Bahwa, oh ini HP palsu. Misalnya kita mengatakan, oh ini uang palsu. Nah yang aslinya yang mana? Tunjukkan dong. Supaya bisa dibedakan. Oh kalau aslinya bunyinya begini. Jadi itulah setan bekerja dengan sangat kuat di dalam hidup manusia. Dan terus membodohi manusia. Supaya manusia jangan ketemu Tuhan. Hanya Tuhan Yesus. Juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia. Seperti dikatakan di dalam kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit loh. Saya percaya teman-teman yang menyaksikan acara ini semua kita masih tinggal di bawah kolong langit kan? Tidak ada yang sudah tinggal di atas langit. Nah, kalau kita masih tinggal di bawah kolong langit maka dengarkan firman Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mbak Ana punya kehidupan diselamatkan Tuhan. Dulu beliau latar belakang dunia hitam. Ya artinya, maaf ya. Dulu beliau sempat terlibat dengan kenakalan-kenakalan yang tidak pantas. Artinya dia sempat menjadi PSK. Seperti apa yang disaksikan oleh Mbak Ana. Dan kenapa Mbak Ana berani bercerita seperti ini? Bukan untuk mempermalukan dirinya. Tapi untuk menyatakan bahwa manusia tanpa Tuhan Yesus manusia itu bodoh. Karena manusia terpesat. Dia bisa melakukan sesuatu yang memalukan keluarga, yang memalukan dirinya sendiri. Hidupnya bisa terserang penyakit. Karena apa? Gonta-ganti pasangan. Tapi berbeda. Setelah beliau percaya Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka ada kuasa. Itulah yang disebut. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Jadi terbukti kan bahwa Mbak Ana berubah. Dia punya hidup, dia punya sifat berubah. Tadinya suka marah-marah, tadinya punya sifat yang aneh, punya sifat yang banyak, yang tidak bisa diterima oleh orang lain. Tapi setelah dia berjumpa Tuhan Yesus, maka sesuatu yang luar biasa terjadi, mujizat, hidupnya berubah. Tunggu apa lagi, teman? Anda mungkin sedang hancur saat ini. Mungkin hidupmu sedang berantakan. Mungkin Anda ada di dalam dosa yang sama, yang pernah dilakukan oleh Mbak Ana di waktu-waktu yang lalu. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan Yesus datang mengasihi semua orang berdosa. Jangan sampai terlambat. Setan yang membenci manusia. Karena itu setan tidak mau manusia bertobat, setan tidak mau manusia datang kepada Tuhan, makanya setan terus halangi dengan mengintimidasi manusia dengan pikiran-pikiran, masa Tuhan berkolor? Masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Nah, masa Tuhan mati di saling? Nah, ini pikiran-pikiran setan yang memenuhi hidup manusia, sehingga akhirnya manusia tidak ketemu dengan Tuhan. Dan puji Tuhan luar biasa sekali, kesaksian yang dinyatakan oleh Mbak Ana, di dalam Tuhan Yesus, ini menelanjangi setan, supaya kita telanjangi, bahwa di luar Tuhan Yesus, manusia sangat rentan dengan kesesatan. Manusia sangat mudah untuk diikat sama setan. Dan Tuhan Yesus lah yang menjadi juru selamat, yang bisa mengubahkan hidup manusia. Oke, Mbak Ana, saya mau bertanya sedikit nih. Ya. Di dalam ikut Tuhan kan, Mbak Ana mungkin pernah baca, Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus ikut salib dan sangkal diri. Pernah baca itu ayatnya Mbak Ana? Halo, Mbak Ana? Mbak Ana? Ya. Mbak Ana? Ya, halo. Halo, Salom. Ya, ya. Ya, bisa dengar? Dengar-dengar, Pak Yusuf. Ya, oke. Mbak Ana? Saya mau tanya nih. Pernah baca enggak ayat di dalam Alkitab? Bahwa kita kalau mau mengikut Tuhan Yesus harus pikul salib dan sangkal diri. Pernah baca ayatnya? Ya, pernah, pernah. Pernah baca ya? Jadi firman Tuhan itu tidak pernah ada yang ditutupi. Semua jelas terang beneran. Yang suka ditutupi-tutupi itu setan. Ya, benar. Yang suka ditutupi-tutupi itu adalah cara-cara setan licik. Makanya itulah sebabnya kalau firman Tuhan itu diterjemahkan langsung ke bahasa di mana Injil itu diberitakan. Misalnya di Indonesia. Diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa Injil itu adalah kebenaran. Itulah sifatnya terang. Semua orang harus tahu. Kalau kita pakai bahasa asing maka orang kan bingung. Ini apa sih artinya? Kan banyak orang tidak mengerti. Tapi kalau dia bahasa Indonesia itu terang beneran. semua anak sekolah, anak SD pun bisa mengerti. Karena bahasanya bahasa dimengerti. Itulah Tuhan. Terang-terangan. Tapi kalau setan suka menutupi. Dia bikin samar-samar. Orang sedapat mungkin orang tidak mengerti. Orang tidak paham dan tidak tahu. Dan akhirnya, akhirnya akhirnya manusia masuk jurang. Masuk di dalam kebinasaan. Nah, Mbak Ana pertanyaan saya seperti ini. Tuhan Yesus kan bilang harus wikus alim. Kira-kira komitmen apa yang Mbak Ana bisa berikan kepada Tuhan dan juga kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini? Kalau seandainya ada aniaya di dalam perjalanan iman Mbak Ana. Apakah Mbak Ana mau terus ikut Tuhan atau mungkin mengatakan goodbye Tuhan Yesus saya mau ikut yang lain. Kira-kira apa komitmen Mbak Ana kepada Tuhan Yesus? Kalau saya kalau saya tetap tetap saya ikut Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus yang memikul salib. Tuhan Yesus memikul salib dicambuk, disiksa, di, apa sih namanya itu? disalib gitu sampai tangannya berdarah badannya sampai dia sampai dia meninggal gitu. Wampat untuk manusia. Jadi saya juga harus seperti kayak Tuhan Yesus gitu. Walaupun nanti ke depannya saya mau diancem kayak mana pencobaannya kayak mana saya nggak akan berubah karena saya udah keke iman saya untuk Tuhan Yesus gitu. Orang Tuhan Yesus aja berkorban buat manusia gitu. Masa kita mau mengikut Tuhan Yesus separuh-separuh? Nggak mungkin aku dalam diri aku nggak ada pikiran aku mau ninggalin Tuhan Yesus. Apapun terjadi aku milik agama Kristen aku tetap meluk salib. Aku tetap memikul salib seperti apapun. Penderitaanku tetap aku seperti Tuhan Yesus menebus dosa-dosa manusia gitu. Aku nggak ada untuk ninggalin Tuhan Yesus itu nggak ada. Karena Tuhan itu karena karena Tuhan itu ngetuk pintu manusia itu nggak milih. Nggak memandang rupa. Nggak memandang segala-galanya. Nggak seperti dunia. Kalau dunia itu memandang rupa gitu. Kalau Tuhan itu nggak memandang rupa. Kamu mau banyak dosanya kayak apa seperti saya. dosa saya ini udah berkeruh-keruh udah ibaratnya itu berkarat itu udah nggak bisa dibersihkan gitu. Udah ini. Tapi Tuhan ngetuk pintu hati saya. Malah Tuhan mau nyelamatin saya gitu. Luar biasa Tuhan. Nggak memandang saya saya wanita malam kayak gimana-gimana. Nggak. Malah Tuhan nyelamatin saya diketuk pintu hati saya. dia menyelamatkan saya dari dosa-dosa yang saya buat. Jadi kalau untuk ninggalin untuk ninggalin Tuhan Yesus kalau saya nanti ke depannya saya bakalan ikut Kristen susahnya kayak gini. Nggak bakalan. Karena Tuhan Yesus aja memikul salib aja luar biasa. Sakitnya. Sampai dicambuk. Sampai dikasih duri palanya. Sampai berdarah. Yaitu berkorban buat manusia. Luar biasa ya. Komitmen dari seorang anak. Bagaimana dia merasakan kasih Tuhan. Bagaimana dia merasakan kebenaran. Bagaimana dia mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Itulah yang membuat hidupnya teguh. Dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Sekalipun apapun yang terjadi. Jadi dengan perkataan lain bahwa Tuhan Yesus itu harga mati ya Mbak Anna. Iya. Iya. Nggak bakalan saya ini. Karena nanti suatu hari suatu hari ada orang eh kamu gini ayo gini. Nggak. Saya tetap entah dari keluarga saya apa gimana gitu. Tapi saya tetap saya nggak peduli lagi dengan keluarga saya. Karena saya udah merasakan Tuhan itu luar biasa lah. Tuhan itu menyembuhkan saya. memulihkan hati saya. Di saat saya susah. Di saat saya senang. Di saat saya terpuruk. Di saat saya banyak dosa. Tuhan itu menemani saya gitu. Nggak milih-milih. Nggak memandang rupa. itulah perjalanan iman dari seorang anak bagaimana dia mengalami Tuhan secara luar biasa dan dia berkomitmen sekalipun dia harus kehilangan nyawa dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Sebab itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Kalau siapa yang mengasihi nyawanya lebih daripada aku dia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang mengasihi Tuhan lebih daripada nyawanya sendiri maka dia tidak akan kehilangan nyawanya. Karena Tuhan Yesus lah jurus lama. Jangan sampai Anda terlampah teman-teman. Bagaimana Tuhan tadi Mbak Ana sudah katakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak memandang rupa. Kalau manusia memandang rupa. Kalau toko-toko agama memandang rupa. Mungkin kalau kita datang ke gereja kita cuma naik maaf ya cuma naik sepeda motor sambutannya mungkin kurang. Tapi kalau kita bawa mobil mewah bisa-bisa langsung duduk di depan kita. Karena memang sudah umum bahwa manusia itu selalu memandang rupa. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak memandang rupa. Bahkan banyak toko agita yang hebat-hebat semua dari latar belakang yang rendah. seperti misalnya Daud. Dia hanya seorang penggembala dia bukan istilahnya dia bukan legislatif dia bukan yudikatif ahli hukum dia bukan senator dia bukan juga seorang menteri tapi dia cuma seorang penggembala domba. Tapi Tuhan tidak memandang rupa. orang tuanya bisa memandang rupa karena Daud tidak dihadirkan pada saat pesta mau pengurapan seseorang yang dipilih oleh Tuhan. Ini luar biasa bahwa keluarganya memandang rupa pikirnya ini Daud ini kerjaannya kotor-kotor mungkin jorok mungkin bau karena dia cuma gembala ternak untuk apa dihadirkan di dalam pesta tapi itulah Tuhan karena Tuhan melihat hati betapa luar biasanya cinta Daud kepada Tuhan dan ini adalah satu pembelajaran di dalam kehidupan kita kalau engkau datang kepada Tuhan hanya dibutuhkan cintamu yang sungguh-sungguh apakah engkau mengasihi mujizat banyak manusia banyak orang karisten dia cuma mengasihi mujizat dia datang kepada Tuhan dia tunggu mujizat kalau Tuhan tidak buat mujizat maka dia mulai anggot-angotan dia mulai ogah-ogahan dengan Tuhan biasanya satu minggu tiga kali datang ibadah dia mulai kurangi satu minggu satu kali saja bahkan dia bisa anggot-anggotan lagi nanti satu bulan cuma satu kali datang ibadah itulah manusia tapi Tuhan mengasihi semua manusia luar biasa Mbak Ana kira-kira Mbak Ana punya pesan apa nih singkat saja kepada teman-teman supaya Mbak Ana kan sudah ditolong Tuhan Yesus sudah diselamatkan kira-kira pesan apa yang Mbak Ana mau berikan kepada teman-teman yang ada di dalam ring ini yang belum kenal siapa Tuhan Yesus silahkan Mbak Ana singkat saja pokoknya yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus jangan takut ajaran Tuhan karena Tuhan itu gak pernah memandang rupa latar belakang seperti apa Tuhan tidak pernah memandang rupa jadi yang di luar sana harus percaya mujijat-mujijat Tuhan itu ada harus percaya juga sama kalau ketika Tuhan sudah benar-benar mengetuk hati manusia Tuhan tuh gak memandang apa-apa yang penting yang di luar sana jangan takut ajaran Tuhan nah itu aja sih Pak karena kita memang perlu teman-teman untuk berjumpa dengan Tuhan yang benar karena kita sadar bahwa di dalam dunia ini banyak penyesatan dan itu sudah dimulai dari Taman Eden bagaimana Adam dan Hawa akan tersesat Tuhan bilang jangan makan buah itu tapi Iblis bilang makan saja kalau kamu makan nanti kamu jadi sama seperti Allah ini penyesatan penyesatan yang diberikan oleh setan padahal Tuhan sudah bilang kalau kamu makan itu nanti kamu mati tapi manusia lebih memilih perkataan setan makanya sampai saat ini banyak manusia lebih senang dibohongin kalau dicerita tentang kebenaran dicerita tentang kebenaran dicerita tentang Tuhan Yesus mereka gak mau percaya malah mereka mengejek mereka bilang ah ini berbohong ini orang Kristen dari lahir dan segala macam mereka menyerang tapi tidak apa-apa yang rugi juga bukan kami kami hanya mengasihi Anda semua oleh sebab itu kami mau berbagi apa yang telah kami alami kami tidak mau menikmatinya sendiri Tuhan memanggil kita untuk masuk surga kami mau supaya semua orang masuk surga dan itulah sebabnya kami bagikan tayangan-tayangan ini semoga bermanfaat dan doa kami kiranya Tuhan Yesus di dalam kasih karunianya bisa menyentuh hidup teman-teman karena Tuhan Yesus berkata dia mengasihi semua manusia karena begitu besar kasih Allah akan dunia nah apa itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia yaitu dia mengasihi semua manusia ya dan oleh karena oleh sebab itu dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa nah Tuhan Yesus mengasihi Anda Tuhan Yesus mengasihi siapapun dia tidak pilih apapun latar belakang sekalipun engkau tidak percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun engkau anti-kris sekalipun engkau menghina Tuhan Yesus engkau berkata Tuhan isalif Tuhan telanjang Tuhan berkolor Tuhan lahir dari rahim wanita Tuhan tetap sayang Anda karena kasihnya tidak berubah dia tidak dipengaruhi dengan penghinaan-penghinaan yang Anda kerjakan karena kasihnya lebih besar daripada semua kejahatan manusia itulah Tuhan tapi kalau kasih manusia terbatas kalau Anda dihina pasti Anda akan balas minimal hinaan yang sama kalau perlu plus pukulan supaya apa supaya Anda tumbang dan itulah manusia manusia itu mata ganti mata gigi ganti gigi kalau perlu plus telinga jadi kalau gigi Anda memukul giginya kalau perlu gigimu dan telingamu juga dipukul sama manusia karena manusia begitu makanya kalau didengar bahasa-bahasa yang kita dengar di media selalu manusia mengatakan hukum dia seberat-beratnya hukum dia jangan kasih ampun hukum dia seberat-beratnya itulah manusia tapi kalau Tuhan beda Tuhan Yesus akan mengajarkan suatu pengajaran yang luar biasa dia berkata ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat luar biasa kejahatan manusia manusia menginginkan Tuhan mati manusia menginginkan Tuhan disalib ya benar Tuhan berkata ampuni mereka ya makanya Tuhan berkata juga dalam firman yang lain jika kamu ditampar pipi kanan berikan pipi kiri mau cari di mana tidak ada manusia yang bisa mengajar begini teman oleh sebab itu mengenal Tuhan yang benar itu simple mengenal Tuhan yang benar itu sangat mudah jangan sampai disesatkan oke terima kasih buat Mbak Ana atas kesaksian yang luar biasa saya berdoa Mbak Ana akan dipakai Tuhan luar biasa dan setiap Tuhan berkata hanya orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya dia akan diselamatkan banyak orang tidak bertahan sampai kesudahannya tapi yang bertahan sampai kepada kesudahannya dia akan diselamatkan dan bagi teman-teman yang diberkati silahkan dukung Mbak Ana nanti nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi dan bagi semua teman-teman yang hadir di dalam link ini doa kami buat Anda semua Tuhan Yesus mengasihi kita semua Tuhan Yesus berkati kita semua dan kita akan berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan Haleluya Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.